Pusaka Kerajaan Bugis Makassar dipamerkan di Rapang Sidrap, Sulawesi Selatan. Di antara pusaka yang dipamerkan terdapat badik yang konon pernah dimiliki Sultan Hasanuddin. Berikut kiriman video dari Rudi Hartono. Komunitas pencinta benda pusaka yang menemakan dirinya Polo Besi Klub menggelar pameran pusaka Bugis Makassar di Pancarijang Sidrap, Sulawesi Selatan. Ratusan pencinta benda-benda pusaka dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Barat ikut berdatangan untuk menyaksikan secara langsung beberapa benda pusaka yang jarang dipamerkan di tempat umum. Para pengunjung termasuk pelajar juga mendapat informasi tentang asal-usul dari benda-benda pusaka yang dipamerkan di tempat ini. Termasuk pusaka milik Raja-Raja Bugis dan Makassar. Dulu zaman dulu Raja itu kalau mau berperang, biasanya itu benda dibawa atau direndam baru dipercihkan kepada pesukan dan insya Allah mereka selamat. Dari ratusan benda pusaka yang dipamerkan, juga terdapat empat bilah pusaka yang konon pernah dimiliki oleh Ima Lombasi Muhammad Bakir Daim Matawang Karaim Botomanepe atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16. Karena beberapa benda pusaka yang dipamerkan konon memiliki pantangan dan keistimewaan, beberapa diantaranya baru dipamerkan pada malam hari. Tak heran jika pada saat itulah pengunjung terlihat lebih ramai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!